Intro Pedangdut Ayu Ting Ting Buka suara perihal syarat mahar pernikahan sebesar 5 miliar rupiah Dirinya menjelaskan bahwa semua itu berawal dari gurawan dengan sahabatnya Ivan Gunawan dimana keduanya bersama Wendy Jagur dan juga Ruben Onsu mempunyai program acara televisi bersama Diketahui Ayu Ting Ting pernah meminta kepada Ivan Gunawan mengenai mahar senilai 5 miliar rupiah jika ingin mempersuntingnya namun nominal tersebut dikhususkan hanya untuk seserahan saja belum lagi biaya yang lainnya ucapan tersebut ketika pernikahannya bersama adik Jayusman Batal hal itu disampaikan melalui unggahan salah satu video Youtube gara-gara gara-gara becandaan sebenarnya sama Igun saya trauma aja gitu saya bilang yaudah kalau lo mau sama gue maharnya 5 miliar rupiah itu di luar yang lain-lain ucap pelantun Sambalado itu seketika saat itu malah terjadi saling tawar-menawar untuk mahar sang pedangrut namun kenyataannya Ayu Ting Ting menegaskan semua itu hanyalah gurawan semata jadi di Brownies dilakukan adegan tawar-menawar dari 5 miliar rupiah turun 4 miliar rupiah sampai 3 miliar rupiah jelasnya kembali meski begitu tak sedikit pula orang yang menanggapi seriusnya gurawan ibu satu anak itu mantan istri N.J. Baskoro itu menjelaskan ketika ia membahas mahar semua orang dalam keadaan tertawa sehingga tak ada keseriusan dalam permintaan mengenai mahar 5 miliar rupiah itu ia juga mengatakan tak ada yang tahu jika tiba-tiba Igun mendapat rejeki tak terduga sampai kemudian desener top itu bisa meminang Ayu Ting Ting akan tetapi pelantun alamat palsu itu juga menerangkan bahwasannya calon suaminya memang harus orang yang benar-benar kaya sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan jangan lewatkan video-video terbaru dari kami dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati